Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semua? Ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Bersama dengan Pak Muhtar dan segenap guru tematik kelas 3 Di pembelajaran online channel youtube MI Istiqomah Sambas Purbalingga Dan anak-anakku sekalian untuk pembelajaran tematik pada hari ini Masih di tema 2, Menyayangi Tumbuhan dan Hewan Dan subtema 1, Manfaat Tumbuhan Bagi Kehidupan Manusia Dan kali ini kita memasuki di pembelajaran ke 5 Ada pun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah Dengan menyimak video, siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng Yang kedua, siswa dapat mengetahui arti penting bersikap baik kepada sesama manusia Dan mendoakan orang lain sebagai perwujudan pengamalan sila pancasila Dan yang ketiga, siswa dapat menemukan dan menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai Marilah kita buka bersama pembelajaran ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah anak-anakku sekalian Taukah kamu bahwa Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum Masih ingat dengan dongeng bunga melati yang baik hati Yang diberankan oleh putri 1, putri 2, bunga melati, bunga mawar biru, bunga anggrek, serta bunga sedap malam Dongeng ini bisa dilakukan dengan cara bermain peran Bermain peran dilakukan dengan bekerja sama Bekerja sama merupakan salah satu sikap baik yang perlu kita lakukan Nah anak-anakku sekalian Dalam dongeng bunga melati yang baik hati Terdapat pesan yang patut kita contoh Pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut adalah Bersikap baik kita lakukan karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Nah sedangkan pesan lain yang terkandung pada dongeng bunga melati yang baik hati adalah Yang pertama Setiap sesuatu ada kelebihan dan kekurangan Yang kedua Kelebihan dan kekurangan bukan dijadikan sebagai bahan cemburu atau iri dengki Tapi harus disyukuri Dan yang ketiga Memaafkan merupakan perbuatan baik Lakukan jika ada yang meminta maaf Anak-anakku sekalian Bersikap baik sangat dianjurkan Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan Maka tumbuhan akan memberikan manfaat pada kita Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain Misalnya saat Edo sakit Teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh Anak-anakku sekalian Apakah kamu memiliki pengalaman mendoakan orang lain? Ceritakan dan tulis pengalamanmu saat mendoakan orang lain Sebagai contoh Pengalaman mendoakan orang lain pernah saya lakukan saat banyak orang meninggal karena COVID-19 Doa saya sampaikan setelah sholat berjamaah di masjid Waktu itu tidak hanya sendiri Ada juga keluarga dan orang tua yang berdoa Jadi saya mengangkat tangan dan mengaminkan Nah anak-anakku sekalian Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini Saat mengerjakan tes Dayu tidak pernah mencontek Yuk kita praktekkan sikap jujur saat mengerjakan soal-soal berikut Contoh soal Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 putir Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 putir Ia meletakannya pada kantong plastik Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Maka jawabannya adalah 500 ditambah 610 Sama dengan 1110 Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah 1110 putir Nah anak-anakku sekalian Bagaimana jika sebaliknya Jika tempat menyimpan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik Sedangkan kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Maka jawabannya adalah 610 ditambah 500 Sama dengan 1110 Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti adalah Tetap atau sama Yaitu 1110 putir Jadi kesimpulannya adalah 610 ditambah 500 Sama dengan 500 ditambah 610 Atau bisa dikatakan dengan A ditambah B Sama dengan B ditambah A Ini adalah soal penjumlahan Dengan sifat pertukaran Nah anak-anakku sekalian Demikanlah pembelajaran tematik pada hari ini Dan sebagai rangkuman atau kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah Yang pertama Pesan yang terkandung pada dongeng Bunga melati yang baik hati Antara lain Setiap sesuatu ada kelebihan dan kekurangan Serta Memaafkan merupakan perbuatan yang baik Bersikap baik kita lakukan Karena dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan Kesimpulan yang kedua Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia Dan mendoakan orang lain Hal itu merupakan pengamalan dari sila Pancasila Dan kesimpulan yang ketiga Dalam menyelesaikan penjumlahan Dapat dilakukan dengan cara pertukaran Nah anak-anakku sekalian Seperti biasa Untuk mengukur kemampuan kalian Dalam menyimak dan memahami pembelajaran tematik pada hari ini Pak Guru akan memberikan soal evaluasi Di tema 2 Subtema 1 Pembelajaran 5 Hari dan tanggal Sabtu 21 Agustus 2021 Soal pertama Dalam dongeng bunga melati yang baik hati Bunga anggrek dan bunga mawar biru meminta maaf kepada bunga melati Karena telah melakukan kesalahan Yaitu titik-titik Soal nomor dua Salah satu sikap baik kepada orang yang sedang sakit adalah Menjenguk dan titik-titik Dan soal yang ketiga Apabila perhitungan penjumlahan dibuat dengan cara pertukaran Maka jika 400 ditambah 600 Sama dengan titik-titik ditambah titik-titik Sama dengan titik-titik Nah demikianlah soal evaluasi pada kesempatan hari ini Silakan kalian jawab dan ditulis di buku tulis Namun tidak perlu dikirim Dan sebagai pesan afektif pada hari ini Seperti biasa Melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu Tadarus dan hawalan Al-Quran Jaga kesehatan Dan belajarlah dengan tekun Baiklah anak-anak sekalian Mari kita akhiri pembelajaran tematik pada hari ini Dengan membaca Hamdallah bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bilatuhi ikbal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh